Intro Eric Tenha terpilih menjadi Barclays Manager of the Mount untuk bulan September ini. Ini adalah penghargaan pertamanya setelah melatih Manchester United. Lagi-lagi pelatih asal Belanda memenangkan award setelah terakhir karir Ronald Koeman memenangkan kala itu di Southampton pada Januari 2016. Dan pelatih terbaru Manchester United setelah Ole Gunnar Solskjaer melakukannya Januari 2019 lalu. Dia menang setelah voting dari masyarakat dan digabung oleh football expat mengalahkan Antonio Conte dan Gary O'Neill. Goal chip indah dari Ivan Toni yang sekaligus menyegel hat-trick pada Laga Brentford vs Leeds United itu yang dipilih sebagai September Budweiser Goal of the Mount. Tony terpilih melalui voting masyarakat dan mengalahkan kandidat lain seperti Philip Billing, Alexander Mitrovic, Alexis McAllister, Joe Palina, dan Son Heung-min. Marcus Rashford memenangkan penghargaan September EA Sport Player of the Mount. Bintang Manchester United tersebut menerima penghargaan setelah terlibat terhadap 4 gol kemenangan atas Leicester dan Arsenal yang menambah kepanjangan win streak mereka. Rashford memenangkan untuk kedua kalinya di karirnya setelah yang pertama pada Januari 2019 lalu. Rashford memenangkan voting malahkan 5 kandidat lain. Philip Billing, Kevin De Bruyne, Pierre Emil Hojbiak, Alex Iwabi, dan Jakob Ramsey. Penyelamatan luar biasa Jordan Pickford saat Everton melawan Liverpool terpilih sebagai September Castle Save of the Mount. Pickford menunjukkan ketangkasan yang sensasional untuk merpik sendangan dari Nunes lalu membentur Mister Gawang dan keluar saat bau pertama di Goodison Park. Itu adalah penyelamatan yang luar biasa sekaligus menyelamatkan timnya dari derby Mercherside yang berujung 0-0 bagi kedua tim. Terima kasih telah menonton!